Pelangi, aneka warna melingkup bumi, titian dewata indra sakti, menjadi berkah abadi. Akhir kami ngobrol tuh, kami berdua nangis dengan mempertanyakan nih kenapa kita gini ya, kenapa ya, kita tuh ada apa ya. Abang ngurah bilang, kenapa gue gini terus ya, ada apa yang salah dari gue. Pas kak bokat meninggal dan dia bilang, gue capek. Karena gue gak tau sama, gue gak tau kenapa gue kayak gini tuh, heart breaking banget lah, heart breaking. Ya udah waktunya, udah waktunya dia berdamai sama masa lalunya dia, sama keluarganya dia, terutama si bokap ya. Abis itu, kami diskusi tentang ada saran-saran yang gue sarankan ke dia, gue gak tau dia melakukannya atau enggak. Paling enggak, dia melihat bahwa ini bukan dead end gitu loh, ini bukan jalan buntu. Pelangi di atas awan senyummu murni, tition dewata indra sakti, setelah rasa mendung di hati. Ayah, ya, ayah inget acara ayah dulu gak di TVRI, sama acaranya Pelangi. Kayaknya dulu itu sama om Chris Biantoro, ya. Nah, kan itu pertama kali ayah punya acara atau show di TV. Ayah tau gak kalau saya bangga banget. Eh, dan saya masih inget lagunya ya. Dan sekarang saya bawain buat album imitasi yang saya buat. Ayah inget dulu, saya pernah ngomong. Kalau cuma bawain lagu orang doang, mah gampang ya. Fuck. Ternyata susah banget ya. Ini album imitasi ternyata menyenangkan dan susah. Iya, jadi saya mohon maaf atas omongan saya kaya soal itu. I love you, yeah. And I miss you. I love you, yeah. And I miss you.